Intro Setelah merampungkan pendataan untuk penerima bantuan sosial tunai bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 mengacu pada data yang telah diterima sesuai data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang sebelumnya diperoleh dari desa, kelurahan, dari kelepan kecematan, Dinas Sosial Kabupaten siap seluruhkan bantuan tersebut Penegasan terkait penyeluran bantuan sosial tunai ini disampaikan langsung oleh Bupati Pulang Pisau usai mengikuti video konferensi rakor pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2020 Provinsi Kalimantan Tengah Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia pada Selasa 5 Mei 2020 di Aula Mes Pemda Pulang Pisau Rencana eksennya, ya ini segera setelah data ini sudah clear semua baru kita laksanakan Nah makanya tadi memang disampaikan bahwa data DTKS itu sangat penting Makanya tadi yang disampaikan dengan teman-teman daerah lain bagaimana kalau bantuan itu ada yang global dan sebagainya Jadi kan ada kriteria-kriteria yang harus dilakukan ya dalam program bantuan ada masyarakat yang miskin yang memang mendapatkan, ada juga masyarakat yang terdampak yang mendadak miskin Nah di luar data, nah di luar data itu yang penting Jadi kan kita sampaikan ini kan tidak semua mungkin DTKS itu masih ada yang kurang nantinya karena kalau masyarakat bantuan ini kan akan muncul-muncul yang tidak kebagian Nah itulah yang skenario atau skema itu yang perlu dilakukan Intinya itu tinggal kesempatan diberikan ke daerah untuk mempromolisikan itu Senada dengan apa yang telah disampaikan oleh Bupati Pulang Pisau Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pulang Pisau, X. Namensi Tawun menjelaskan bahwa masyarakat penerima bantuan sosial tunai ini adalah masyarakat yang telah memenuhi kriteria Secara pasti pihaknya telah siap untuk menyalurkan bantuan sosial tunai ini Tinggal menunggu konfirmasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait waktu penyaluran bantuan sosial tunai ini Dirinya hanya menyampaikan bahwa bantuan sosial tunai ini akan disalurkan pada bulan ini Penyalurannya nanti melalui kantor pos yang ada di Kabupaten serta pelayanan kantor pos yang ada di kecamatan nantinya Dirinya berharap agar bantuan ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat penerima Terkait dengan penerima bantuan sosial tunai di Kabupaten Pulang Pisau Dapat kami kriteriakan sebagai berikut Bahwa yang mendapatkan bantuan sosial tunai ini diprioritaskan bagi kepala keluarga Yang termasuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Kemudian yang kedua di dalamnya juga terdapat tambahan usulan daerah Dimana tambahan usulan daerah ini adalah kepala keluarga yang tidak menerima program sembako Kemudian kepala keluarga yang tidak menerima PKH Kemudian yang ketiga kepala keluarga yang tidak menerima prakerja Kemudian kepala keluarga yang tidak menerima bantuan langsung tunai daerah Dan kepala keluarga yang tidak termasuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial Harapan kami kepada warga masyarakat penerima bantuan sosial tunai ini Agar dapat menggunakan bantuan ini dengan sebaik-baiknya Sehingga program pemerintah membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 ini tepat sasaran Dari Pulang Pisau, Hermawan Mihing, Jurnal TV Terima kasih telah menonton